Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Para pemirsa arah 9 channel Dunia Maya dihebohkan dengan Video pembakaran atas 2 kitab karya ulama terkemuka Yakni kitab tafsir Di dalam penyampaiannya Sekelompok remaja yang melakukan pembakaran tersebut Beranggapan bahwa Kitab-kitab itu hanyalah Pemikiran dari pribadi-pribadi penulisnya Dan dia menyarankan agar Kita kembali kepada Al-Quran Artinya umat Islam mestinya belajar langsung Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka dari pernyataan itu Ada yang beranggapan bahwa Kelompok remaja ini Yang entah ada di mana mereka Dikatakan sebagai korban dari Doktrin kembali Al-Quran dan As-Sunnah Wallahualam benar seperti itu Atau memang mereka sedang mencari sensasi Untuk memviralkan diri Sekilas mari kita simak Apa yang disampaikan oleh mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya bawa kitab Dua kitab Tafsir Al-Quran Tafsir Ibn Qasir Dan Tafsir Qusairiyah Sebenarnya Al-Quran itu Harusnya dipelajari langsung Nanti kita belajar Langsung kepada Al-Quran Kita langsung belajar kepada Allah Melalui Al-Quran Dan Sunnah Kitab-kitab seperti ini Ini tidak perlu ada Kitab-kitab seperti ini Menyesatkan umat Kenapa saya bilang Menyesatkan umat Ini menurut Pribadi-pribadi seseorang Ini Tafsir Ibn Qasir Ini Risalah Qusairiyah Kitab-kitab yang menjelaskan Tentang Al-Quran seperti ini Sebenarnya kitab Apa saya bilang Kitab Orang-orang Yang membukukan Yang Membuat kitab seperti ini Seolah-olah dia menetapkan Kalau Makna Al-Quran itu Seperti ini Seolah-olah dia menetapkan Seperti ini Padahal Setiap manusia itu Berbeda Si A Si B Si C Perjalanannya Masing-masing Nah Al-Quran itu Inti Dari Seluruh Perjalanan Ketika dikitabkan Seperti ini Maka Misalnya Si A Si B Si C Si A yang Membuat Makna Tafsir seperti ini Misalnya Seperti ini Nanti Si B Dan Si C Itu Dia akan Berbondong-bondong Lari ke sini Seolah-olah Mengikuti Jati diri Seperti ini Tidak mencari Jati dirinya sendiri Para pemirsa Para pemirsa sekalian Walaupun hanya kilasan Saya tidak putar semua Mungkin Anda Sudah dapat Menilainya Tentang Bagaimana mereka Dari cara Baca mereka Saja Sudah menunjukkan Bahwa Mereka ini Memang tidak Faham Tentang Ilmu-ilmu Al-Quran Maka Tidak terlalu Penting Barangkali Untuk kita Berikan Masukan-masukan Yang sifatnya Ilmiah Hanya saja Yang perlu menjadi Catatan bagi kita semua Dan yang harus Diingat Termasuk kepada Kelompok yang Selalu menggaungkan Kembali Quran Dan Sunnah Al-Quran adalah Kalamullah Yang Tentu saja Untuk memahami Perintah Dan isi kandungan Dalam Al-Quran Membutuhkan Seperangkat ilmu Yang Sangat luar biasa Tidak asal Apalagi Umpamanya Hanya berdasarkan Kepada Quran Terjemahan Mungkin juga Tidak disadari Bagi sebagian orang Bahwa terjemahan Yang ada Contohlah Yang di Indonesia Itu adalah Hasil upaya Dari sejumlah Ulama Dalam Menerjemahkan Penerjemahan itu Tentu tidak lepas Dari Tafsir-tafsir Karena apa Setiap kata Dengankan Al-Quran Setiap kata Dalam Satu negara Ketika Diterjemahkan Kepada negara lain Kadangkala Tidak ada Padanannya Apalagi Lagi-lagi Ini Al-Quran Maka Seringkali Kita mendengar Ungkapan Wallahu'alam Bisawab Bahwa Allah Yang maha Tahu Atas Apa yang Allah Firmankan Dan Apa yang dilakukan Oleh mereka ini Telah menimbulkan Reaksi Dari sejumlah Pihak Diantaranya Dari Ta'lif Lejenah Ta'lif Nasir Nasir Nahdlatul Ulama Pimpinan Wilayah Jawa Barat Atau LTN NUPW Jawa Barat Melalui situs Resminya LTNU Jawa Barat Memberikan Sejumlah Pernyataan Di antaranya Yang pertama Adalah Mengutuk Keras Tindakan Pembakaran Kitab Tafsir Al-Quran Yakni Ibnu Kathir Dan Tafsir Al-Qusyariah Yang dilakukan Oleh beberapa Orang Dalam Video Tersebut Kemudian Yang kedua Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum Untuk Menangkap Semua Pelaku Yang Ada Dalam Video Tersebut Dan Diproses Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Dan Seterusnya Saya rasa Anda juga Sepakat Agar Penegak Hukum Aparat Keamanan Segera Memproses Hal Ini Secara Hukum Karena Setelah Saya Tidusuri Video Itu Tidak Hanya Satu Ada Di Salah Satu Akun Youtube Dan Selain Video Yang Tadi Saya Tayangkan Juga Ada Video Lain Yang Melakukan Pembakaran Artinya Memang Mereka Melakukan Kesengajaan Sekali lagi Apakah Ini Untuk Viral Atau Apa Yang Pasti Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Sebuah Penudaan Sekali Lagi Kepada Para Penegak Hukum Mungkin Kepada Bagian Cyber Atau Kepada Siapapun Yang Memilih Kewenang Untuk Memproses Hal Ini Sesegera Mungkin Agar Tidak Ada Tindakan Yang Tidak Diinginkan Agar Kesatuan Dan Persatuan Sesama Anak Bangsa Tetap Terjaga Mudah-mudahan Bermanfaat Mereka Jika Ada Kehilafan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih.